Masih di Borgol, bersama saya, Pangjek Nah, truk Batu Bahara ini di Batanghari masih menuai persoalan nih lor Kemacetan panjang setiap malam selalu dirasokan oleh masyarakat Batanghari nih lor Khususnya kecamatan Muartembesi Pemblokiran jalan nih, atas demo yang tadi, mengakibatkan kemacetan panjang Nah, yang mana informasinya tuh? Kita tengok, pantauan, Pangjek Debo yang dilakukan masyarakat Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian membuahkan hasil Bagaimana tidak dalam demo tersebut sudah disepakati bahwa truk Batu Bahara Tidak boleh keluar dari mulut tambang sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyebutkan Gerakan masyarakat sangat luar biasa dan ini adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat Batanghari Dikatakan Anita Yasmin, persoalan Batu Bahara sudah menjadi perhatian bersama Dan kemacetan memang sudah dalam keadaan parah Anita Yasmin mengaku bahwa DPRD Batanghari bersama mahasiswa sudah audiensi dengan DPRD Provinsi Dan janji dari Ketua DPRD Provinsi menyiapkan uang 20 miliar untuk pembebasan lahan jalan karya bakti khusus angkutan Batu Bahara Seluruhan hari ini kerakannya luar biasa mungkin ini berangkat daripada kelesahan bukan cuma masyarakat Kelurahan Seridadi tapi masyarakat Kabupaten Batanghari saya ujian lupa ibu semua adik-adik ini sudah menjadi permasalahan yang tentunya Sudah menjadi perhatian kita bersama Masalah kemacetan ini sudah pernah diantarkan oleh adik-adik kita mahasiswa Yaitu dari adik-adik himpunan mahasiswa Islam dari PMIT dan dari Himbari Waktu itu ke gedung DPRD Kabupaten Batanghari Dan saya izin menyampaikan hari ini DPRD Kabupaten Batanghari bersama mahasiswa kemarin sudah melakukan audiensi Kepada DPRD Provinsi Jambi terkait solusi tercepat untuk dapat mengatasi permasalahan kemacetan Batu Bahara yang terjadi Di Kabupaten Batanghari ini khususnya dari Temesi sampai dengan Pemayu Sementara itu Kompol Emerido mengatakan Untuk aktivitas Batu Bahara harus merujuk kepada aturan Gubernur Jambi Dan poin kesepakatan akan ditindak lanjuti Dan akan segera direalisasikan Dalam demo tersebut memang mengalami kemacetan panjang hingga puluhan kilometer Namun pihak kepolisian sudah bisa mengatasi kemacetan dan akan selalu mengawal agar truk Batu Bahara jangan lagi membandal Jani Firdaus, Cik TV, melaporkan